Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini teman-teman Pandu Gaming dan apa? Una tak akan coba mainkan game Squid Game Tapi disini bukan permainan Squid Game kayak biasanya teman-teman ya Melainkan kita akan coba memainkan game labirin Squid Game teman-teman Tapi ini bukan buatannya Pandu Gaming coy Dan game ini bener-bener sangat keren banget Mana ini Pak Unat? Oh Pak Unat Tubuhnya Pandu Gaming disini terbuat dari kue dan Pak Unat jadi naga teman-teman ya Tapi tetap gendut, tetap gendut teman-teman ya Katanya tidak Pak Unat, Pak Unat Udah jadi naga, keren gitu kan Tapi naganya gendut, kocak Oke teman-teman, jadi kenapa Pandu Gaming memainkan game ini? Karena game ini cukup berbeda ya Soalnya kita bisa menjadi kepala Squid Game atau kepala penjaga Squid Game teman-teman Bahkan disini ada buff boneka Squid Game dan semuanya gratis teman-teman ya Ya, ini gratis coy Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga, karena resmi itu gratis Ada yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Ayo Pandu, kabur Pak Diangkat tangannya, kocak Oke, jadi kalian tinggal pencet gambar kepala ini teman-teman Dan disini kalian bisa menggunakan kepala penjaga Squid Game Ini dia, kita menggunakannya Oh my mom Dan Pak Unat menjadi kepala boneka Squid Game Teman-teman, keren kan? Gimana? Komentari bawah nih teman-teman Bahkan disini kalian bisa menjadi boneka Squid Game yang berotot teman-teman Oh my mom Look at this coy Ayo kita bertarung pas sini, Pak Iya, iya, iya Oke Pak Unat, let's go Kita mulai permainannya dengan menaiki tangga yang ada disini Naik tangga, uh lompatnya tinggi banget teman-teman Langsung lompat aja ya Pak Pak Unat, di mana lagi? Oh Pak Unat, kayaknya udah lewat, oh disitu teman-teman ya Tunggu Pandu Gaming Panah kita jalan Disini rame banget coy Apakah ini monsternya? Teman-teman kita jalan dulu, nggak nyerang dong Tinggal jalan aja, apakah ini checkpoint? Bentar lu ini rusuh banget ya Pak Unat, di mana? Tiba-tiba aja meninggoy dong Bentar lu, tiba-tiba meninggoy teman-teman Biasanya ada efek kayak merah-merah gitu Tapi ini nggak ya, tiba-tiba aja meninggoy coy Oke, kita mulai kembali Pak Tapi disini servernya dikit banget Agar kita kagak pusing coy Nah, let's go Pak Unat Pandu Gaming udah berrotot kali ini teman-teman ya Kagak kendut lagi Ayo Pandu, kita jalan Dan disitu ada kepala Squid Game-nya Pandu, mana lagi lambat banget Sini Pak, ikuti Pandu Gaming Pak Pandu Gaming tahu jalannya lewat sini Kesini teman-teman, semoga aja sih Pandu Gaming asal banget Dan ini dia kepala Squid Game-nya Tapi dia nggak nyerang teman-teman Atau dia kejepi coy Tiba-tiba aja meninggoy dong Wajahnya Pandu Gaming jadi marah tuh teman-teman Let's go Pak, kita mulai lagi Tapi jangan disentuh killernya apa ya Killernya nuk banget, kagak ngejar teman-teman Lebih bagus miliknya Pandu Gaming ngejar Oh no, dia mulai ngejar Hati-hati Pak Unat Oh ya ini masih level 1 mungkin teman-teman Dan berikutnya lewat mana ya Ini bisa kelihatan jalannya gini doang teman-teman Oke, kita akan coba lewat sini Lompat, poinnya, poinnya, poin Tinggal lompat-lompat doang Buruan Pak Unat Itu dia Pak Unat Dan kita berhasil Di sini juga kita bisa menggunakan kepala dari frontman teman-teman Ya, here we go Keren kan Ayo Pak Unat, kita mulai untuk stack keduanya Lompat, iya Susah banget teman-teman Iya, malah mantul Oh, bisa manjat tangga pak Dan kita lihat dulu jalurnya ke kiri Gini, gini, gini Mungkin teman-teman, oh belok ke sini ya Oke, oke, oke Pada game udah mulai paham Tapi kayaknya lebih cepat lewat kanan deh Ayo Pak Unat, kita coba lewat kanan aja ya pak Pak Unat, mana lagi Kayaknya Pak Unat menggunakan kepala frontman juga teman-teman ya Ayo Pak Unat, lewat sini pak Kita jalan ke sebelah sini Hati-hati pak Ada killernya Jangan sampai kita ditangkap Tapi kan kita frontman-nya teman-teman Ketua gitu kan Masa ditangkap sih Buruan, kocak Ya, Pak Unat menih Ya, kok ngelek, kocak Pak Unat, tiba-tiba di situ coy Oke, kita jalan lagi ke sebelah sini Dan di situ ada kepala squid game Lewat sini pak Kenyapa? Nah, lewat sini bener banget teman-teman Kita lompat poinnya Oke, sampai di sini Jalan lagi Hati-hati cepat kabur pak Di situ ada kepala-kepala penjaga squid game-nya Hati-hati pak Unat Nah, pada gaming sampai di sini Dan oh, ini dia stack ketiga Dan di sini juga ada aksesoris-aksesoris Yang bisa kita gunakan Dan ya teman-teman Semua ini gratis coy Kita akan ambil ini Ambil, 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 ambil semuanya Ayo ambil dong Yang ngelek kayaknya teman-teman Nah, udah akan ambil semuanya Bahkan di sini ada sayap Superman Tapi hurufnya di sini T Kayaknya Tuperman teman-teman Ya, Tuperman gak tuh Pandit punya sayap WD Keren Cluster gak apa-apa meninggoy Bisa terbang Pandit, keren Dan di sini Pandit Game punya awan aja Kita coba terbang dulu Ya, kagak bisa Dan di sini juga Pandit Game memiliki sayap Bisa terbang gak nih Kita coba dulu terbang Wow, bisa rupanya pak Kenapa kita kagak terbang aja gitu kan Ke garis akhir teman-teman Di situ ada kepala penjaga Squid Game Kita jalan terus aja pak Sampai di garis akhir itu kan Bisa sampai di stake keempat lagi teman-teman Kagak perlu lari-lari dong Kalau gitu Dan sekarang areanya gelap teman-teman Bahkan di sini udah gak ada aksesorisnya No Gimana caranya nih pak Ya ampun Kita gak bisa curang lagi Ketahuan kayaknya curang teman-teman Ayo panah kita mulai lagi Dan kita gak bisa lihat ke atas Oh no No Kaget kocak Ditangkap oleh penjaga Squid Game Ayo panah hati-hati Kita akan coba Ke sebelah sini kayaknya ya Lompat sini Iyap Ayolah Izinkan aku masuk ke situ Kok kagak bisa lewat sana Emangnya teman-teman Bentar bingung Pandu Gaming Soalnya rame banget di sini coy Kita coba lihat dulu Jalurnya kemana Kayaknya bener deh Kesini teman-teman Tapi kita coba lewat Nah berhasil Ayo panah ditrobos pak Lewatnya nyamping Ya panah meninggoy Ya meninggoy juga Pandu Gaming Oke kita mulai kembali teman-teman Dan kita langsung lari-lari-lari-lari-lari Lompat Ya ampun ketangkep lagi Oke kita mulai kembali teman-teman Masa kayak gini aja Gagal sih kita lompat Poengnya Poeng berhasil Oke Pak Unat Pak Unat katanya udah duluan teman-teman Dimana lagi Pak Unat Pak Unat Tunggu Pandu Gaming Pak Oh Pak Unat Pak Unat emangnya bisa lewat di sini Teman-teman kayak gini Ini kan sempit banget Bayangkan Oh ini dia Pak Unat Hai Pak Ayo Pak Unat Masuk lagi sini Pak Bisa gak kita lihat dulu Pak Unat Teman-teman Apakah dia bisa Oh bisa coy Udah langsing Pak Nanti Oh tanah Pak Sati-hati Pak Keterusan Oke kita jalan lagi teman-teman Lewat sini Dan wow ini jalannya agak susah sih teman-teman Bisa gak Pak Larinya lucu banget Kita lewat sini lagi teman-teman Kita pake feeling aja Soalnya biasanya feelingnya Pandu Gaming Bener coy Semoga aja Kita lewat sini Dan kesini buruan ya Pak Lama banget Kita lewat sini lagi teman-teman Oh no kagak ada monsternya Nah itu dia kayaknya Itu dia plisias Bener banget teman-teman Yeay Pandu Gaming menemukan jalan keluarnya Pak Let's go Ini dia stack kelima Dan disini parkur teman-teman Kita lihat dulu parkurnya Ya ampun Kayak ginian doang Oh no Di bawah ada kepala-kepala Squid Game teman-teman Kita akan menggunakan buff doll teman-teman Ini dia Ya ampun Pandu udah meninggoy tadi katanya teman-teman Itu doang aja meninggoy Kita lompas sini Wow Lompatnya jadi jauh lompat Terlalu easy Oh Pandu bisa lari di bawah Wah kenapa ini kita parkur kalau kayak gitu Tungguin Pandu Gaming Pak Kakak usah parkur teman-teman ya Kita tinggal lari-lari kayak ginian dong Ayo tangkap kami Tangkap kami Kalian terlalu lambat Ayo Pandu langsung lompat lagi Pak Iya Curang banget nih buff doll Kita berhasil Dan disini ada karpet terbang Kita bisa menggunakannya teman-teman Kenapa harus ada karpet terbang kalau gini teman-teman Jadi kita bisa menang-menang aja nih Dan disini keliatannya lebih susah lagi coy Liat nih Wow kotak-kotaknya membuat kita jadi pushing Kalau kita jalan Lebih baik kita terus aja kayak gini ya Terlalu easy Dan berikutnya areanya adalah kaca teman-teman ya Jadi tembus pandang gitu Ayo Pandu disini gak ada karpet atau sayapnya Jadi kita harus jalan coy Lewat sini lompat Ayo buruan ya Pak Pandu kayaknya lompat di atas Ayo bisa Emangnya bisa Pak Kita coba dulu Oh bisa Pak Sini Pak Tinggalnya berang kayak gini doang teman-teman Isi banget dong Tapi curang Pak Jangan kayak gitu dong Kita akan coba lewat sini Oh no Mereka mengejar Kejar Pandu Gaming Itu pun jika kalian bisa Kita berlari Ayo buruan ya Pak Pandu lompat Lompat teman-teman Curang nih Dan itu dia garis akhirnya Ini game bener-bener Sangat keren banget teman-teman ya Apalagi map-mapnya kayak gini Bener-bener keren teman-teman ya Oke Pandu Kita masuk ke stack ke delapan Dan berikutnya kita harus parikur Tapi kali ini kita gak usah nge-cheat lagi Pak Bukan nge-cheat juga sih teman-teman Itu kan fitur dari gamenya Kita coba tunjukkan Bahwa kita The Pro Player of Obie Nah dia lompat sini Lompat sini Oh Hampir aja jatuh kocak Tunggu Pandu Gaming Pak Pandu Gaming kaget tadi Kita coba lompat lagi sini Iyap Terlalu easy Pandu Gaming bisa tutup mata nih Kita coba tutup mata teman-teman Nice Oh no jatuh dong kocak Pandu Gaming beneran tutup mata lagi tadi Bener-bener Ada-ada aja ya gitu kan Pakai tutup mata segala Kita lompat sini Iyap Berhasil Ini terlalu easy Kita lompat lagi Iyap Nice Pandu Gaming tunggu aku beneran Dan berikutnya kita coba naik ke atas Dan disini ada labirinnya Tapi kalian lihat disitu kepalanya kecil-kecil Ya Pandu Gaming menyinggoy Dan Pandu Gaming nyangkut dong Pandu Gaming nyangkut teman-teman Sempit banget Ya ampun Kita lompat lagi Berhasil Oh no disini jebakannya semakin susah Kita harus parkur kesini Dan lompat sini Dan kita harus masuk ke dalam Coy bisa gak nih Kagak bisa kayaknya Ya ampun Kita terlalu besar teman-teman Jadi sepertinya kita harus lompat aja kesini Nah Gini Dan kita berhasil Ayo Paunat Paunat ada disana teman-teman Dan kita langsung aja pergi ke stake Sembilan Let's go Paunat Kita mulai naik lagi Iya Iya Dan sampai disini Wow Ada laser-lasernya pak Oke kita mulai aja teman-teman Lompat sini Ayo buruannya Paunat Langsung meninggoy tuh Pandu Gaming juga meninggoy Ayo Pandu Gaming kita akan coba Lewat sebelah kanan pak Lewat sini Nice Lompat Berhasil Ada jebakannya Hati-hati Pandu Gaming Masih aman Dan sekarang kita lewat sini Lompat Berhasil Lewat mana lagi nih Kayaknya lewat sini teman-teman ya Jalan aja Ngeri banget tuh wajah boneka Squid Game nya Kabur Apakah kita benar Kita pakai feeling aja teman-teman Feeling Pandu Gaming selalu benar Oke kita akan coba lewat sini Berhasil lagi Halo Kagak ada orang Paunat dimana teman-teman Oh itu Paunat lompat Lompat coy Curang banget ya Paunat Paunat pakai penjaga buff teman-teman Oke kita lewat sini Oh kesana Kayaknya kesana Nah kita lompat lagi Buruan ya pak Kita coba lompat sini Poeng Iya poeng Ayo lompat Kok kagak sampai kocak itu Di akar sakirnya loh Ya ampun ternyata kita harus menggunakan buff teman-teman Ya agar kita bisa lompatnya tinggi coy Kalau kayak tadi Kagak bisa lompat tinggi Kalau pakai buff sih tinggal lompat-lompat gini doang teman-teman Jadi parkur Lompat Berhasil Lari 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 Larinya lucu banget deh Kalian lihat penjaga squid gamenya Berotot gitu Ngeri banget teman-teman Lompat sini Iya Berhasil Tunggu aku pak Nice Kita lanjut teman-teman Loh Apa yang terjadi Paunat Tiba-tiba saja Pandu Gaming botak teman-teman Apa Pandu Gaming tua Pandu Pandu Gaming kamu tua Pandu Gaming selalu muda pak Rontok remutnya Pandu Gaming teman-teman Tapi kelihatannya masih ganteng sih ya kan Ayo paunat kita mulai lagi pak Naik ke atas Oh no disini jebakannya lava sekarang teman-teman ya Kita lewat samping Wuh hati-hati paunat Wow my mom Ngagetin aja ya Ada kepala penjaga squid gamenya teman-teman Kita akan coba lewat samping sini Kayaknya lompat Nice Berhati-hati pak Cari jalan sendiri paunat Ya ampun Ketangkep lagi dong Oke rencana B Kita menggunakan boneka berotot ini Paunat main lompat-lompat aja tuh Tapi Pandu Gaming akan coba jalan teman-teman ya Lewat sini Lompat samping Nice Jangan sampai terkena Jangan main keroyokan dong Santuy boy Lewat sini kejepit Kocak kejepit Kagak bisa lewat di sela-sela Benar-benar sangat menyebalkan Ayo panat let's go Kita jalan lagi pak Kita mulai dari sini teman-teman ya Sayangnya disini kagak bisa lewat sela-sela kayak gini Tuh Kagak bisa coy Tuh kagak bisa Kayak mana caranya Oh ngagetin aja pak unat Kirain killernya ya panat Kita langsung jalan aja Disitu ada lava juga teman-teman Benar-benar sangat mengerikan arena squid gamenya Nah kita jalan lagi Dan itu dia Kita sampai Yeay Dan stack yang ke-11 adalah S Teman-teman Ayo panat kita mulai jalan kembali Wow Tempatnya sangat dingin banget Ayo panat buruan Kita kabur Lucu banget larinya teman-teman Nah kita jalan lagi di belakang Udah ada kepala-kepala yang akan menangkap kita teman-teman Kita terus berlari Berlari ke sebelah sini Iya Ayo paunat Ya panat udah meninggoy lagi Dasar noob Kita jalan lagi ke sini Disitu ada kepala killernya Kabur-kabur-kabur Oh no Jalannya kemana teman-teman Oh kesini kah Oh no Oh no Jalan buntu Jalan buntu Kemana jalannya Oh my mom No No Ya Tertangkap lagi Oke kita mulai kembali teman-teman Dan disitu ada paunat Tunjukkan jalannya Apa yang bener dong Jangan muter-muter doang Oh ini dia jalannya teman-teman Let's go Nah kita berhasil lagi Wow Wow Ini yang terakhir teman-teman Dan disitu ada bosnya Dia bener-bener sangat besar banget Kabur Ya meninggoy dong Oke kita berlari lagi Dan disitu ada paunat Oh my mom Wow Banyak banget coy Kalau kayak gini Rencana B Kita menggunakan yang berotot juga Ayo paunat Oh mereka diam teman-teman Kita lawan mereka pak Let's go Kabur-kabur-kabur-kabur Mereka gagak ngejar teman-teman Lari ayo paunat buruan pak Jalan buntu dong Kita lompat ke atas sini Nice Dan disitu ada penjaga squid game nya Teman-teman Kita terus jalan coy Dan itu dia ngapain Kejepit kayaknya ya Badannya soalnya terlalu besar Jalan aman Wow Ngagetin aja Disitu ada boneka squid game Kita jalan terus Mereka kok gak ngejar apa Apa yang terjadi Hei aku disini Tangkap pandu gaming Kayaknya mereka Kagak ngejar deh teman-teman Dan kita berhasil Yeay Kita udah tamat Dan stack ke 13 Masih coming soon teman-teman Ini game bener-bener Sangat-sangat Keren paunat ya Dan ya teman-teman Mungkin cukup Sekian dari episode kali ini Tentang pandu gaming Dan apa Paunat memainkan game Labirin squid game Dan kalau kalian suka Dengan episode kali ini Jangan lupa untuk dipecat Tombol like nya Komen dan di subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax